Heyo, balik lagi semuanya Niko, kita lanjutin pembahasan KSNK Kebumian tahun 2020, bagian yang astronomi, nomor 30. Bila jarak rata-rata bumi matahari 1,496 x 10 pangkat 6 km, dilihat dari sebuah bintang yang berjarak 4,5 tahun cahaya dari matahari, maka jarak sudut bumi matahari adalah berapa? Oke, ini tentang jarak sudut ya. So, jarak sudut itu sebetulnya nunjukin seberapa sudut yang dibentuk oleh objek yang sedang kita amati. Faktor penentunya ada dua. Pertama, jarak, dan yang kedua ukuran bendanya, of course. Kalau jaraknya makin jauh, pasti ukurannya benda itu akan kelihatan lebih kecil. Maka sudut yang dibentuk di sini juga kecil. Oke, makin dekat makin besar. Yang kedua, diameternya atau ukurannya. Kalau dia makin kecil objeknya, ya tentu jarak sudutnya juga makin kecil. Gini ya, so ada dua faktor itu. Nah, bagaimana mencari jarak sudut ini? Jarak sudut dapat kita cari dengan persama. Misal, jarak sudut itu teta. Teta ini bisa kita cari dengan membagi ukuran bendanya. Dalam kasus ini diameternya. Berarti ini ke sini adalah diameternya. Dibagi dengan distancenya, jaraknya. Berarti dari pengamat ke objek ini. Nanti ini satuannya dalam radian ya. Nah, nanti satuannya dalam radian. Kalau mau diubah ke derajat atau menit busur atau detik busur, tinggal dikonversi aja. Oke. Nah, kita kembali ke soal. So, misalkan ilustrasinya begini tadi ya. Ada matahari dan bumi. Jarak antara matahari dan bumi ini diketahui di soal. Ini, segini. Terus, jarak dari bintang ke sini. Itu adalah 4,5 tahun cahaya. Berarti udah bisa langsung kita cari nih. Berarti tetanya sama dengan ini. Dibagi dengan jaraknya. Berarti dari sini ke sini ya. Nah, anggap aja lurus. Hahaha. D. So, kita hitung. 1,496 x 10 pangkat 8. Ingat ini kilometer. So, kalau mau diubah ke meter, berarti x 10 pangkat 3 lagi ya. X 10 pangkat 3, biar jadi meter. Nah, satunya SI dalam meter nanti. Per, jaraknya sekarang 4,5 tahun cahaya. Nah, 4,5 tahun cahaya ini berapa meter ya? Kita cari aja. Berarti ini 4,5. Oh iya, bagi yang belum familiar dengan tahun cahaya. Oh, dan aku pernah bikin penjelasan tentang apa itu tahun cahaya dan bagaimana cara mencarinya. Cek aja di video ini. Nah, secara singkatnya tahun cahaya itu adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Gitu ya. Selama 1 tahun. Nah, kita bisa mencari berapa itu jaraknya dengan menggunakan persamaan ini. Jadi, 4,5 tahun berarti ya 4,5-nya. Kita ubah dari tahun ini ke detik ya. Kita ubah dari tahun ini ke detik. Berarti tahun itu, satu tahun itu adalah 365,25 hari. Oke. Terus, satu hari itu berarti 24 jam. Satu jam itu 60 menit. Satu menit 60 detik. Nah, ini udah jadi detik nih. So, 4,5 tahun tadi. Kali hari, kali jam, kali menit, kali detik. Berarti totalnya udah jadi detik nanti nih. So, nanti ini satunya dalam second. Oh ya, ini satunya saya kasih warna biru aja. Oke. Terus, karena ini masih waktu. Nah, kita kalikan dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah 3 x 10 pangkat 8. Meter per second. Nah, gini. So, nanti satuannya habis. Meter sama meternya habis. Second per second-nya juga habis. Makanya nanti ini satuannya dalam radian. Dah, langsung pencet aja kalkulatornya. Nanti dapatnya adalah 3,5125 x 10 pangkat min 6. Radian. Nah, sekarang ditanyanya dalam detik busur ya. Kita ubah aja. Ngubah ke derajat dulu deh. Berarti kalau mau diubah ke derajat, kita perlu kali 180 dibagi pi. Nanti ini hasilnya dalam derajat ya. Pencet aja. Nanti dapatnya adalah 2,011946 x 10 pangkat min 4 derajat. Udah jadi derajat nih. Kalau mau diubah ke detik busur, berarti tinggal kali 60 x 60. Karena kali 60 jadi menit busur, kali lagi 60 baru jadi detik busur. Kalian aja ini dengan 3.600, nanti dapatnya adalah 0,7243 detik busur. Ya, kalau mau dibuletin yang paling mendekati oke lah. 0,75 detik busur. Sekitar ini. Nah, kayak gitu. So, sebetulnya soal ini masih umum, masih mudah. Karena hanya mencari detik busur yang informasinya udah diketahui secara langsung. Jarak matahari dan buminya udah diketahui. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah yang tahun cahaya ini. Nah, gak perlu hati-hati karena satuannya masih tahun cahaya. Perlu kita ubah ke meter dengan cara tadi ya. Oh iya, satu lagi. Penyelesaian model ini dengan asumsi bahwa posisinya seperti ini. Bahwa matahari dan bumi itu posisinya tegak lurus dengan bintangnya. Sebetulnya kan bisa aja. Posisinya misalnya jadi kayak gini. Bentuk sudut seperti ini. Atau malah lurus seperti ini. Kalau model seperti ini ya berarti 0 dong nanti. Jarak sudutnya ya karena satu benda gini aja kelihatannya. Gitu kan? Ya, tapi untuk ngerjain soal model tadi ya kita asumsiin aja bahwa posisinya tegak lurus kayak tadi. Oke? Nah, bagi yang mau dukung Udaniko bisa ke traktir.id slash Udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 30 ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number. Sub indo by broth3rmax